UMG Season 216, Hal-Hal Yang Tidak Anda Harapkan Terlalu Banyak Jauh di malam hari, di dalam penjara bawah tanah. Aroma samar menembus hidung para penjaga. Gedebuk. Gedebuk. Segera, mereka jatuh satu demi satu. Seorang pria berbaju hitam memasuki ruang bawah tanah yang tampak seperti hantu. Yang mulia. Ketika Long Xiao melihat kedatangannya, dia terlihat sangat gembira, langsung berlutut. Pria berpakaian hitam itu menganggup pelan dan berkata dengan dingin, Men, penampilan hari ini cukup bagus. Memang Anda tidak mengecewakan kaisar ini. Petik 2. Long Xiao berkata dengan puas, tentu saja. Bocah itu ingin memanfaatkan yang hina ini untuk berurusan denganmu, tapi bagaimana mungkin si rendahan ini membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Bocah itu menganggap dirinya pintar. Bukankah dia masih dipermainkan oleh kita? Petik 2. Pria berbaju hitam ini secara alami tidak lain adalah Aosu. Alis Aosu sedikit berkerut, dan dia bertanya, Ada apa dengan kalian? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh anak itu? Petik 2. Setelah mengatakan ini, mata Long Xiao segera memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Yang mulia, Anda harus membalas dendam untuk kami. Anak ini, dia, terlalu tangguh. Dia membunuh, semua saudaraku. Petik 2. Ekspresi Aosu berubah dengan liar, dan dia berkata dengan kaget dan marah, bagaimana ini bisa terjadi. Long Xiao secara praktis menceritakan kejadian itu secara singkat dengan mata yang memerah. Saat Aosu mendengarkan, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia sudah terlalu melebih-lebihkan Yeyuan, tetapi tidak berpikir bahwa Yeyuan bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Pencapaian hukum spasial yang mengerikan ini membuat Long Xiao dan sisanya mati. Faktanya, bahkan Long Si, Empyrean Cakrawala ketiga ini, mati dalam keruntuhan spasial. Pada saat ini, Aosu tidak hanya tidak menyesalinya, dia juga merasa bahwa caranya melakukan sesuatu sangat benar. Jika dia membiarkan anak ini tumbuh dewasa, bagaimana Aoyu penting lagi? Anak laki-laki ini benar-benar orang yang merepotkan. Baiklah, saya sudah meletakkan penjaga. Kalian boleh pergi. Setelah pacaran, menghilang selama 10 tahun. Anda tidak diizinkan untuk muncul lagi. Aosu memerintahkan. Long Xiao menganggupkan kepalanya dan berkata, Terima kasih banyak, yang mulia. Lalu bocah itu, petik 2. Aosu mengerutkan kening dan berkata, Apakah ini giliranmu untuk datang dan memberitahu Kaisar ini bagaimana melakukan sesuatu? Long Xiao merasa khawatir di dalam hatinya dan berulang kali berkata bahwa dia tidak berani. Tapi dia merasakan niat membunuh yang kental dari Aosu. Jelas, niat membunuh Aosu terhadap Ye Yuan semakin tumbuh. Aosu menunjuk kekosongan, pintu penjara terbuka dengan suara. Long Xiao dan yang lainnya sangat gembira dan memberikan seribu terima kasih kepada Aosu. Baiklah, berhentilah membuang-buang waktu, jika kamu ditemukan oleh seseorang, kalian tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu menginginkannya lagi. Aosu berkata dengan tidak sabar. Bagaimana Long Xiao dan yang lainnya masih berani tinggal? Mereka buru-buru keluar dari penjara bawah tanah. Di belakang, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Aosu. Melambaikan tangannya, dia mengganti pakaian sesepuh yang biasanya dia kenakan. Long Xiao dan yang lainnya baru saja keluar dari bentengpur Pledragon ketika tiba-tiba, suar naik dari segala arah di belakang, seseorang berteriak karena terkejut. Beberapa orang ketakutan keluar dari akalnya, buru-buru melarikan diri seperti mereka terbang. Tapi saat ini, aura mengerikan datang dari belakang. Bold Bandit Xiao, memiliki keberanian untuk keluar dari penjara dan melarikan diri, pantas untuk dibunuh. Teriakan ini bergemas sepanjang malam. Seluruh Pledragon Stronghold bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah Long Xiao dan yang lainnya berubah dengan liar, suara ini tidak lain adalah suara Aosu. Saat ini, bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti apa yang terjadi? Aosu akan menyingkirkan para saksi. Aosu tidak ingin membiarkan mereka pergi sama sekali, tapi ingin memberikan dirinya alasan untuk membunuh mereka secara terbuka. Seberapa kuat kekuatan Kaisar Surgawi. Ketika telapak tangan Aosu menamparkan, Long Xiao dan yang lainnya merasa seperti langit telah runtuh. Tapi saat mereka kehilangan semua harapan, kekuatan lembut tiba-tiba muncul, dan benar-benar memblokir serangan ini secara ajaib. Ekspresi Aosu berubah dengan liar dan dia berkata dengan khawatir dan marah, siapa itu? Beberapa sosok muncul, orang di depan tepatnya adalah Tuan Naga. Di samping Raja Naga, Ye Yuan saat ini menatapnya dengan ekspresi geli. Jantung Aosu berdegup kencang, bagaimana mungkin dia masih belum tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Tuan Naga menatap Aosu dengan tatapan panas dan berkata dengan suara dingin, Aosu, kau terlalu mengecewakan Tuan ini. Ye Yuan menoleh ke Long Xiao dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Saya tidak berbohong kepada kalian, kan? Kalian semua hanyalah pion dari Aosu. Sekarang, kalian sudah tidak berguna. Anda secara alami tidak perlu hidup di bumi ini lagi. Long Xiao juga orang yang galak dan ambisius dari generasinya. Tapi saat ini, matanya penuh amarah. Mereka bekerja keras seperti budak untuk Aosu, menjalani kehidupan di tepi bahaya, dan melayani selama bertahun-tahun. Apa yang ditukar sebenarnya adalah hasil seperti itu. Aosu, sudah bertahun-tahun, bahkan jika kami bersaudara tidak memberikan kontribusi apapun, ada juga kerja keras. Kamu benar-benar melakukan pukulan yang kejam. Saudara Ye memberi tahu kami bahwa Anda akan membunuh kami. Tapi aku, Long Xiao, tidak mempercayainya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukan pukulan itu. Long Xiao menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata. Saat ini, Aosu sudah melewati kepanikan dan keraguan awal. Wajahnya pulih dari ketenangan, dan dia berkata dengan senyum tipis, Kalian hanyalah beberapa anjing di tanganku, bukankah hidupmu masih sesuai dengan keinginan saya? Sekarang, kalian semua sudah tidak berguna. Jadi kamu secara alami harus mati. Petik 2. Kamu. Long Xiao juga tidak berpikir bahwa Aosu sebenarnya tidak tahu malu, langsung mengakuinya. Aosu mengabaikannya dan menoleh untuk melihat ke arah Ye Yuan, berkata sambil tersenyum, Aku benar-benar tidak menyangka, Kaisar ini telah menjelajahi dunia semu penindasan timur tanpa hambatan selama jutaan tahun. Aku benar-benar menyerah pada tangan anak nakal seperti kamu yang masih basah di belakang telinganya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Hal-hal yang tidak kamu harapkan terlalu banyak, bukan? Tatapan Aosu menjadi dingin, sepertinya ingin membunuh Ye Yuan. Dia menghabiskan setiap kekuatan pikirannya dan berpikir bahwa setelah meletakkan jebakan pembunuhan yang menakjubkan, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melarikan diri hidup-hidup. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan tidak hanya melarikan diri, dia bahkan menangkap Long Xiao. Rahasia yang dipegang Long Xiao terlalu banyak. Setelah mendarat di tangan Dewa Naga, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, dia dengan rela menghadapi resiko dan membiarkan Long Xiao pergi, dan kemudian membunuh mereka. Siapa yang mengira semua ini ada dalam perhitungan Ye Yuan? Dia merencanakan seluruh hidupnya dan bahkan memasukkan Dewa Naga dalam perhitungannya, tetapi kalah di tangan Ye Yuan, bocah nakal yang baru saja melakukan debut dunianya. Ini adalah hal yang paling tidak dia duga. Aosu tertawa dan berkata sambil mengangguk, Benar. Kaisar inilah yang meremehkan Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Awalnya saya tidak bisa memahaminya. Saya tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda, mengapa Anda ingin memberikan pukulan mematikan ke arah saya? Hanya sepanjang perjalanan sampai saya tiba di Purplay Dragon Stronghold saya tahu bahwa keponakan Anda adalah putra naga langit juga. Ternyata Anda mengambil tindakan demi dia. Petik 2 Ekspresi Aosu berubah dan dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, anak nakal, betapa liciknya kamu, dan betapa kejamnya artinya. Ketika Kaisar ini melakukan sesuatu, Kaisar inilah yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Aoyu. Aoyu, Aoyu, tiba-tiba meletus, dan dia pergi ke Dragon Lord. Aura Kaisar Surgawi yang mengerikan hancur sampai semua orang tidak bisa bernafas. Serangan Kaisar Surgawi dalam kemarahan terlalu mengerikan. Jika energi meletus, seluruh Purplay Dragon Stronghold akan hancur berantakan. Aoyu Zen menghela nafas sedikit dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Kekuatan lembut langsung menekan seluruh ruang. Kekuatan Aoyu Su sebenarnya tidak dapat dikirim. Di bawah kekuatan ini, Aoyu Su bahkan tidak bisa melawan dan langsung dibasmi. Kekuatan Dewa Naga benar-benar mengerikan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Surgawi tahap awal hanya mirip dengan semut di depan mereka. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa di depan mereka. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dari generasinya, Aoyu Su, jatuh di sini. Dalam kegelapan, Aoyu melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang dan berkata dengan dingin, Paman kedua, kamu tidak akan mati dengan sia-sia. Dendam ini, aku akan membalasnya untukmu. Petik 2 Bab 2162, Anda memiliki keberatan. Kematian Aoyu Su memicu kejutan besar di benteng Purple Dragon. Tidak ada yang menyangka bahwa Aoyu Su sebenarnya adalah penyebab utama dibalik bandit Siao. Mereka yang masih mengejek sebelumnya, naga yang mengejek Ye Yuan, mereka semua diam dan tidak mengatakan apa-apa saat ini. Hanya pada saat ini mereka tiba-tiba menyadari kebenaran bahwa Ye Yuan tidak berubah marah karena malu sama sekali. Tidak ada kebingungan sama sekali. Dia benar-benar memiliki rencana yang matang dan menggali lubang menunggu Aoyu Su untuk melompat. Seorang anak kecil benar-benar menipu Kaisar Surgawi sampai mati, hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Ternyata Aoyu Su benar-benar pelaku utama dibalik bandit Siao, kita telah menganiaya Ye Yuan. Sai, jika Aoyu Su benar-benar berada di luar jangkauan hukum, maka kita semua akan melengkapi kejahatan tiran. Selama bertahun-tahun, berbagai benteng hitam utama dan benteng bumi semuanya berguncang saat menyebut Siao. Hari ini, semua orang akhirnya bisa menghela nafas lega. Petik 2. Iya, kita semua harus berterima kasih pada Dragon Sanye. Dia melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Tuan Naga. Petik 2. Ada juga cukup banyak orang yang mengetahui kesalahan mereka dan memiliki rasa takut yang berlama-lama di dalam hati mereka. Tapi terhadap Ye Yuan, semua orang merasa berhutang budi pada Ye Yuan. Beberapa tahun ini, untuk membunuh Long Siao sekelompok orang ini, benteng Purple Dragon bisa dikatakan telah menderita banyak korban. Tindakan Ye Yuan mencapai kebaikan terbesar. Anak Naga Ye, itu semua berkatmu kali ini. Jika tidak, Tuan ini tidak akan tahu berapa lama pengkhianat ini menipu kita semua. Tuan Naga Ao Zen berkata dengan tangan terkatuk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Naga, kamu tidak perlu seperti ini. Sebenarnya, Anda juga memiliki kecurigaan terhadap Ao Su, bukan? Kali ini, Anda hanya mendorong perahu mengikuti arus. Petik 2. Ao Su berusaha keras, ingin menopang Ao Yu ke posisi tinggi. Sementara dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini dan terbang ke langit dengan satu ikatan, atau bahkan naik ke posisi seorang Raja Naga. Bagaimana mungkin Ao Zen tidak mengetahui pikiran-pikiran ini? Hanya saja dia berpikir bahwa Ao Su benar-benar bersembunyi begitu dalam, berkolusi dengan bandit jahat secara rahasia dan mengganggu suatu daerah, menyebabkan benteng Purple Dragon tidak mengenal perdamaian. Dan insiden Ye Yuan kali ini hanyalah sebuah kesempatan untuk meletus. Ao Zen memandang Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, Dragon San Ye memiliki pikiran yang cermat dan bakat yang luar biasa. Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Perjalanan ke Gunung Naga Surgawi kali ini, Tuan ini mendoakan sukses yang cepat bagi Putra Naga Ye. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Naga atas berkah keberuntungan Anda. Tuan Naga, Ye ini memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Raja Naga itu akan menyetujuinya. Petik 2 Kedua mata Ao Zen menyipit dan dia berkata, kamu ingin Long Xiao. Berbicara dengan orang pintar menghemat energi. Ye Yuan mengangguk, itu dianggap telah diam-diam menyetujuinya. Ao Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, kejahatan yang telah dilakukan Long Xiao beberapa tahun ini terlalu banyak untuk dicatat. Tidak membunuhnya, itu tidak cukup untuk menenangkan amukan masa. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, nyatakan persyaratanmu. Ao Zen tertawa sendiri dan berkata, kamu bayi kecil, benar-benar membuat orang sakit kepala. Mau Long Xiao, kali ini kamu harus mewakili benteng Purple Dragon dalam pertempuran Putra Naga dan mengambil posisi teratas. Petik 2 Ye Yuan mengangguk dan berkata, setuju. Ao Zen tersenyum dan berkata, kamu tampak sangat percaya diri. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, apakah kau tidak terlalu percaya padaku? Jika tidak, Anda seharusnya mengucapkan kata-kata ini kepada Aoyu. Petik 2 Meskipun Aosu meninggal, ini tidak mempengaruhi status Aoyu di Benteng Purple Dragon. Tingkat Putra Naga Langit jauh dari Benteng Surga tetapi di Gunung Naga Surgawi. Bagi Raja Naga, mata mereka juga tertuju pada Gunung Naga Langit. Tempat itu adalah Tanah Suci Sejati Klan Naga. Ye Yuan sangat memahami permintaan Ao Zen. Selama dia memenangkan posisi teratas, Gunung Naga Surgawi akan memberikan banyak sumber daya berharga. Pada saat itu, Ao Zen memiliki harapan untuk menyerang alam Kaisar Surgawi tahap akhir, dan dia akan menjadi eksistensi kekuatan besar sejati. Tentu saja, dia juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Naga Surgawi. Adapun Long Xiao apapun, di mata pembangkit tenaga listrik seperti Ao Zen, dia hanyalah serangga merangkak yang tidak penting, apa hubungannya hidup atau mati dengannya. Meskipun dunia semu penindasan timur ini adalah wilayah Klan Naga, itu juga bukan tanah persatuan besar. Klan Naga memang kuat, tetapi jika tidak ada konflik dan tidak ada persaingan, mereka juga akan menolak. Oleh karena itu, di antara berbagai benteng utama surga dan benteng bumi, ada juga perselisihan yang tak ada habisnya. Dan Long Xiao, keberadaan semacam ini hanyalah penambah rasa. Jika Ao Zen secara pribadi mengambil tindakan, bukankah menangkap Long Xiao kecil masih mudah dilakukan? Hanya saja dia menghina melakukannya. Di Gunung Naga Langit, awan melingkar, Ki Abadi masih ada, tidak seperti yang seharusnya dimiliki dunia fana. Sesampainya di kaki Gunung Naga Langit, Ye Yuan hanya merasa seperti menghadap ke Gunung Heavenspun, memberi orang perasaan yang tak terduga. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai Kaisar Langit Cakrawala ketujuh dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir, seseorang memiliki kualifikasi untuk disebut Naga Langit dan memasuki Gunung Naga Langit. Tempat ini adalah tempat inti sebenarnya dari Klan Naga. Itu adalah totem terpenting Klan Naga. Melihat kekuatan dan pengaruh seperti itu, Ye Yuan tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Mampu membuka dunia semu yang begitu kuat, kekuatan dan fondasi Klan Naga benar-benar tak terduga. Heh, seperti orang udik, melihat Gunung Naga Langit dan terpanah, kan? Suara mengejek Ao Yu datang dari belakang. Anak dusun luar, mungkin bahkan belum pernah memasuki Kaisar Surgawi Bodi Manda sebelumnya. Bagaimana dia bisa melihat sebelum kemegahan Gunung Naga Langit? Ao Zong juga berkata dengan tatapan mencemoh. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum ringan, bertahan sepanjang jalan, akhirnya tidak bisa menahan lagi, kan? Ao Yu, aku menyingkirkan paman keduamu. Kau benar-benar bisa bertahan sampai sekarang, yang dikagumi Ye ini. Petik 2. Wajah Ao Yu menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, jangan sombong. Pertempuran Putra Naga kali ini akan menjadi pertempuran di mana kamu jatuh. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya dan berkata, mengapa saya tidak sombong? Saya ingin menjadi sombong. Saya membunuh Kaisar Surgawi, hal yang menyegarkan seperti itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi sombong selama 10.000 tahun. Di masa depan, saya akan memberitahu semua orang yang saya temui bahwa saya mengakhiri Kaisar Surgawi, dan orang itu adalah paman kedua Anda, Ao Yu. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Of, Delong Xiao Chun di samping tidak bisa menahan lagi dan mencibir. Ye Yuan, orang ini benar-benar tidak menggunakan kata-kata vulgar saat mengolok-olok orang. Melihat wajah Ao Yu, itu praktis berubah menjadi hijau. Sumber daya yang diam-diam didapatkan Ao Su selama bertahun-tahun, sebagian besar digunakan untuk Ao Yu. Oleh karena itu, dia sangat menghargai Ao Su, paman keduanya. Sekarang, Ye Yuan terus mengoceh tentang bagaimana dia mengirim paman keduanya, itu setara dengan merobek bekas lukanya, memamerkan kepintarannya setelah terlihat murahan. Bagaimana mungkin itu tidak membuatnya marah? Ao Yu menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, bagus. Baik sekali, Ye Yuan, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Ada banyak waktu, Anda tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan paman kedua Anda, Kaisar Surgawi ini, dihabisi oleh saya. Jadi siapa kamu? Kamu belum cukup memenuhi syarat untuk mengancamku. Petik 2. Ao Yu marah sampai wajahnya pucat dan dia berkata dengan sinis dingin, Huhu. Meskipun saya tidak tahu skema atau trik apa yang Anda gunakan, Long Xiao sama sekali bukan orang yang bisa Anda taklukkan. Pertempuran putra naga, yang diandalkannya adalah semua kemampuan asli. Ingin menggunakan tipu daya, tidak mungkin. Anda hanya menunggu untuk menderita kemurkaan saya. Petik 2. Memang, agar Ye Yuan dapat menaklukkan Long Xiao dan gengnya, dia memiliki keuntungan dari medan tersebut. Jika bukan karena area keretakan spasial itu sangat tidak stabil, tidak mungkin Ye Yuan ingin menjebak Long Xiao sampai mati. Jangankan memaksa Long Xiao untuk menyerah. Apakah begitu? Kemudian kemurkaanmu? Itu harus sedikit lebih ganas. Aku takut, itu tidak cukup untuk membangkitkan makanku, kata Ye Yuan dengan dingin. Terhadap ancaman Ao Yu, Ye Yuan tidak menganggapnya serius. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan ketika berhadapan dengan Tert Firmamen Empyrean, dia juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ao Yu hanyalah puncak Empyrean Cakrawala kedua, Ye Yuan tidak menganggapnya serius. Apa yang benar-benar dia pikirkan adalah putra-putra Empyrean Cakrawala ketiga dari Naga Langit. Bab 2163, tidak berlutut ke surga atau bumi. Baiklah, Dragon Sons, berhentilah berdebat. Dendam apapun yang Anda miliki, Anda secara alami dapat menyelesaikannya di Missed Battlefield. Petik 2 Pada saat ini, tetua pelindung, Aoki, yang memimpin tim akhirnya melangkah maju untuk berbicara. Mereka yang hadir adalah putra Naga Langit dan juga makhluk yang memiliki harapan untuk maju menjadi Naga Langit. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia tidak mampu memprovokasi satupun. Tetapi jika dia masih tidak berbicara saat ini, kedua belah pihak mungkin akan mulai bertarung. Huh, Aoyu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Aoki berkata dengan dingin, Baiklah, ini hampir waktunya. Kita harus memasuki Gunung Naga Langit. Petik 2 Hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Beberapa orang hampir tidak dapat melawan dan dibawa olehnya terbang menuju Gunung Naga Surgawi. Yeyuan hanya melihat kabur di depan matanya, dan dia tiba di platform segera. Di atas peron, masih terhalang awan kabut, tidak bisa melihat dengan jelas. Yeyuan bisa merasakan bahwa meskipun mereka sudah memasuki Gunung Naga Langit di sini, itu hanya kaki Gunung Naga Surgawi. Saat memasuki Gunung Naga Surgawi, Yeyuan merasa bahwa energi spiritual sangat melimpah, tidak di bawah Gunung Heavenspun. Benar saja, tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Tidak heran bahkan Aozhen seperti pembangkit tenaga listrik seperti itu ingin memasuki tempat ini juga. Saat ini, sudah ada cukup banyak anak muda yang berdiri di atas peron. Orang-orang ini semua memiliki tanda Naga Langit di area glabela mereka. Jelas, mereka semua adalah putra Naga Langit. Itu orang-orang Purplay Dragon Stronghold. Huhu, terakhir kali, Purplay Dragon Stronghold berada di bawah. Yang datang kali ini juga tidak seberapa. Petik 2. Yang lemah akan selalu lemah. Bahkan jika mereka menjadi putra Naga Langit, mereka juga sekelompok sampah. Petik 2. Jika aku harus mengatakan, kualifikasi Purplay Dragon Stronghold seharusnya langsung dicabut. Mereka benar-benar mengirim Empyrean Cakrawala pertama kali ini, sepertinya Purplay Dragon Stronghold benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Petik 2. Yeyuan dan yang lainnya masih belum berdiri kokoh saat serangkaian ejekan segera datang. Putra Naga Langit itu jelas sangat tidak ramah terhadap benteng Purplay Dragon. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi geli di wajah mereka. Ekspresi Aoki sangat jelek, tetapi status putra Naga Langit ini semuanya lebih tinggi darinya. Dia benar-benar tidak dapat berbicara kembali. Orang-orang Purplay Dragon Stronghold, termasuk Aoyu, masing-masing dan setiap ekspresi mereka sangat jelek. Aoki, kali ini kamu memimpin tim lagi. Selama terakhir kali, benteng Purplay Dragon Anda hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hanya satu yang lolos dari Mist Battlefield dan bahkan tanda Naga Langitnya dilucuti. Apa bocah itu sudah mati? Tidak jauh dari sana, seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berkata dengan ekspresi mengejek. Wajah Aoki jatuh dan dia berkata, Long Zifeng, kalian hanya menempati posisi kelima dan kamu sudah sombong sampai seperti ini. Long Zifeng tertawa keras dan berkata, di depan benteng Naga Langit, secara alami aku tidak berani menjadi sombong. Tetapi di depan benteng Purplay Dragon Anda, Kaisar ini secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Selanjutnya, pertempuran Putra Naga kali ini, tujuh panjang benteng Naga Awan kami memiliki potensi untuk membidik tiga besar. Petik 2. Aoki tersenyum dingin dan berkata, Tiga teratas, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Mengesampingkan benteng Naga Langit, benteng Naga Hitam dan benteng Naga Keberuntungan keduanya memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Hanya orang seperti kalian yang juga ingin masuk tiga besar. Petik 2. Long Zifeng memiliki tampilan sombong saat dia berkata, Long Seven sudah membangunkan dua kemampuan di Fine Bawaan. Selanjutnya, tanda Naga Langitnya sudah terbangun. Apakah menurutmu dia memiliki kekuatan untuk masuk tiga besar? Petik 2. Tanda Naga Langit bukan hanya simbol status. Itu adalah kekuatan kuat yang dianugerahkan gunung Naga Langit pada naga biasa. Setelah membangkitkan tanda Naga Langit, seseorang akan memperoleh kekuatan yang kuat dan bisa membiarkan teknik bela diri dan kemampuan surgawi mereka memperoleh berbagai tingkat augmentasi. Kekuatannya tidak terbatas. Tentu saja, ingin membangkitkan tanda Naga Langit, seseorang juga membutuhkan kesempatan dan bakat keberuntungan yang luar biasa. Di antara putra Naga Langit yang hadir, ada sedikit yang mampu membangkitkan tanda Naga Langit. Selain itu, kemampuan Dewa Bawaan Ras Naga bahkan lebih sulit untuk dibangunkan daripada klan Kilin. Selain itu, kekuatan dari setiap jenis kemampuan surgawi bawaan sangat luar biasa. Long Seven benar-benar membangkitkan dua kemampuan surgawi bawaan, kekuatannya bisa dibayangkan. Mendengar suara sombong Long Zifeng, wajah banyak putra Naga Langit yang hadir sedikit berubah. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Long Zifeng, dia benar-benar memiliki harapan untuk masuk tiga besar. Semua datang ya. Pada saat ini, suara ilusi tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Seorang pria tua yang tampak bijaksana perlahan turun dari awan dan mendarat di peron. Kelompok putra Naga Langit, termasuk Kaisar Surgawi, berlutut satu demi satu ketika mereka melihat lelaki tua ini. Kami memberi hormat kepada Lord Morningstar. Ketika Ye Yuan memandang orang tua itu, pupilnya tidak bisa membantu menyusut. Orang tua ini memberinya perasaan yang tak terduga. Auranya tidak di bawah Jimo. Ini juga untuk mengatakan bahwa lelaki tua ini pasti adalah eksistensi mengerikan Kaisar Surgawi tahap akhir. Tapi lelaki tua ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang dia temui di Gua Mata Naga. Morningstar menyapu pandangannya, tapi tatapannya tertuju pada Ye Yuan. Ketika Aoyu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin. Pada saat ini, semua orang berlutut, hanya Ye Yuan saja yang berdiri di sana seperti batang kayu, tampak sangat menjulang. Bocah ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Ketika dia melihat Lord Morningstar, dia sebenarnya tidak berlutut. Ini mencari masalah. Bahkan jika seseorang adalah putra Naga Langit, status mereka juga akan lebih rendah dari Dewa Naga Langit yang asli. Di depan Dewa Naga Langit, bahkan Dewa Naga juga hanya biasa-biasa saja. Ye Yuan, ini Lord Morningstar. Lord Morningstar adalah Naga Langit, statusnya paling tinggi. Mengapa Anda tidak memberi hormat? Aoki berkata dengan suara serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku, Ye Yuan, tidak berlutut di surga maupun bumi, hanya kepada orangtuaku. Aku bisa membungku, tapi berlutut. Lupakan, petik dua. Aoyu mencibir dan berkata, bodoh. Mengadili kematian, petik dua. Kaisar Surgawi tidak memiliki wewenang untuk membunuh putra Naga Langit, tetapi Naga Langit memilikinya. Bahkan jika Morningstar tidak membunuh orang begitu saja, menghukum bisa dilakukan. Hahaha, berlutut baik-baik saja baik ke surga maupun bumi. Ye Yuan, semoga kamu masih memiliki semangat seluas ini saat kamu mencapai level batasanku. Morningstar berkata sambil tertawa keras. Bintang Fajar Senior, yakinlah, hati Ye Yuan tidak akan pernah berubah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia berkata begitu dan juga melakukannya. Morningstar menaksir Ye Yuan dengan agak tertarik dan berkata, kamu adalah putra Naga Langit yang baru dipromosikan, Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata, tepat sekali. Morningstar berkata, bagus, semoga kali ini kamu tidak akan mengecewakan kaisar ini dalam pertempuran putra naga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku pasti tidak akan mengecewakan senior. Morningstar mengangguk sedikit, tapi memberi isyarat tangannya di Long Xiao Chun dan berkata, Xiao Chun, datanglah. Aoyu tertegun, ekspresi bingung di wajahnya. Sudah berakhir begitu saja. Atas dasar apa? Tidak hormat terhadap Naga Langit adalah pelanggaran besar. Seorang yang kuat seperti Morningstar tidak membiarkan sedikitpun ketidaktaatan sama sekali. Tapi dia membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja dengan begitu mudah. Aoyu berlutut di tanah, wajahnya kosong, wajahnya tidak percaya. Bukan hanya dia, semua orang sangat terkejut. Orang sombong seperti Ye Yuan, bukankah seharusnya Lord Morningstar memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Mereka tidak mengerti, tapi Ye Yuan punya beberapa tebakan. Kemungkinan besar, cara dia mendapatkan tanda Naga Langit berbeda dari yang lain. Keberadaan di gua mata naga jelas bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi biasa. Bahkan mungkin tingkat eksistensi seperti imam besar leluhur suci. Menuju keberadaan seperti itu, Ye Yuan masih belum memiliki konsep saat ini. Tapi dia memiliki pemahaman yang kabur tentang itu. Tampaknya tidak sesederhana hanya ada jurang besar antara Kaisar Surgawi dan leluhur Dao. Long Xiao Chun seperti kelinci yang terkejut. Mengerucutkan mulutnya, dia menyeret kakinya ke sisi Morningstar dan memanggil dengan suara rendah, Grand Fa Morningstar. Morningstar menegurnya dan berkata, Dasarna, kali ini, kamu harus mendaki Gunung Naga Langit bersamaku. Petik 2 Bab 2164, seribu tahun kemudian. Aku, aku tidak akan pergi. Apa bagusnya Gunung Naga Langit? Ini seperti sangkar. Long Xiao Chun berkata dengan enggan. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang ingin naik Gunung Naga Langit bahkan dalam mimpi mereka, gadis kecil ini sebenarnya tidak mau. Dia seharusnya tidak mengolok-olok orang seperti ini. Morningstar menarik wajah panjang dan berkata, Ini adalah takdirmu. Tidak peduli apakah Anda mau atau tidak, Anda harus menerima pengaturan ini. Era yang hebat akan segera tiba. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup, seseorang dapat bertahan, dan dapatkah klan naga kita bertahan. Petik 2 Kepala Long Xiao Chun menggeleng seperti drum mainan, dan dia berkata, Saya tidak mau berarti saya tidak mau. Aku masih ingin mengikuti Ye Yuan dan menjelajahi dunia surga. Petik 2 Long Xiao Chun membuat ulah, membuat Morningstar sakit kepala. Ye Yuan agak terkejut. Ia tak menyangka kalau gadis cilik ini sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk berpacaran dengannya. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Long Xiao Chun biasanya senang pergi beruntung setelah gadis ini memutuskan sesuatu, bahkan sembilan naga langit juga tidak bisa menariknya kembali. Tapi dalam aspek ini, gadis ini agak mirip dengannya. Morningstar memelototi, amarah cemberut dari naga langit diam-diam meletus. Setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa dan tidak dapat menahan sujud bahkan lebih rendah. Itu adalah tekanan yang berasal dari garis keturunan. Waktu tidak menunggu siapapun. Nak, jika kamu masih belum memasuki gunung naga langit kali ini, kaisar ini akan dengan paksa membesarkanmu. Petik 2 Temperamen keras kepala Long Xiao Chun berkobar juga, dan dia berkata dengan marah, Kakek Morningstar, jika kamu berani dengan paksa membawaku, aku akan menangis setiap hari agar kamu melihatnya. Wajah Morningstar menjadi hitam. Memikirkan tentang kekuatan destruktif gadis ini, ujung mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Tentu saja, meskipun kekuatan penghancur ini tidak sampai menyebabkan kerusakan pada gunung naga langit, mengirimkannya ke dalam kekacauan tidak dapat dihindari. Morningstar segera merasakan kepalanya membengkak. Dia memandang Long Xiao Chun dan mengibaskan janggutnya saat dia melotot dan sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk beberapa waktu. Anak-anak naga langit yang hadir semuanya sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka masih penasaran sebelumnya. Long Xiao Chun tidak memiliki tanda naga langit. Jadi kenapa dia datang ke Battle of Dragon Sons? Melihatnya sekarang, identitas Long Xiao Chun luar biasa. Mereka semua tahu bahwa meskipun Morningstar marah sampai dia mengibaskan janggutnya dan melotot, dia memiliki semacam kasih sayang yang tak terkatakan terhadap Long Xiao Chun. Sepertinya Long Xiao Chun adalah masa depan klan naga. Sementara mereka, putra naga langit ini, hanyalah ampas. Kamu, dasar nak, membuat marah kaisar ini sampai mati. Morningstar hampir melompat. Melihat penampilan Morningstar, Long Xiao Chun merasa senang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak ingin naik ke gunung naga langit dan juga tidak ingin berkultivasi. Senior Morningstar, biar aku coba. Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara. Morningstar memberinya pandangan sekilas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada gunanya. Gadis ini, bahkan ibunya tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Petik 2 Sementara Long Xiao Chun memandang Ye Yuan dengan waspada dan berkata, Ye Yuan, di sisi siapa kamu berdiri? Tidak perlu mendesakku. Bagaimanapun, aku tidak akan naik ke gunung naga langit. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Girli, dengan bakatku, menurutmu seberapa besar jarak antara kau dan aku setelah seribu tahun. Long Xiao Chun terkejut, dia benar-benar tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Tapi putra naga langit di sisinya, masing-masing dan setiap dari mereka menunjukkan tatapan menghina. Orang ini benar-benar sombong. Seribu tahun, seberapa besar jarak yang ada. Aoyu tahu lebih dari yang lain dan berkata dengan senyum dingin, bakat kultifasi Long Xiao Chun sangat tinggi. Dia juga akan memiliki budidaya Empyrean tahap menengah tidak peduli apa setelah seribu tahun. Mungkinkah dia bisa berkultifasi ke tahap akhir Empyrean Rilem? Petik 2 Mengatakan bahwa Ye Yuan bisa berkultifasi ke tahap akhir Empyrean Rilem seribu tahun kemudian, dia tidak percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Anak-anak naga langit hadir, masing-masing adalah seorang jenius dalam budidaya, siapa yang bisa lebih buruk dari Ye Yuan? Bahkan mereka tidak berani membicarakan bagaimana rasanya seribu tahun kemudian. Dasar apa yang anak nakal ini miliki? Namun, Long Xiao Chun memegangi kepalanya di tangannya dan merenung sejenak, dan berkata dengan serius, seribu tahun kemudian, kamu mungkin bisa membunuhku dengan menghembuskan nafas. Ah apa? Aoyu agak meragukan telinganya sendiri. Wajah putra naga langit lainnya juga memiliki tatapan tertegun. Mereka semua, putra naga langit ini, semuanya memiliki kekuatan yang sangat dekat. Seribu tahun, perbedaan tidak dapat dibuat sama sekali. Tapi Long Xiao Chun berkata bahwa seribu tahun kemudian, dia akan bisa membunuhnya dengan menghembuskan nafas. Hal semacam ini sangat mudah dipahami ketika ditempatkan pada orang jenius dan manusia. Tapi di antara para jenius, itu hanyalah dongeng fantasi. Kemarahan. Ketidaksenangan. Penghinaan. Banyak emosi yang terjalin bersama, membuat suasana di peron menjadi aneh. Bahkan murid Morningstar juga sedikit mengerut. Tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi berbeda. Orang lain tidak mengerti, tetapi Long Xiao Chun sendiri memahaminya dengan sangat baik. Penilaian ini tidak berlebihan. Bahkan mungkin rendah. Berapa lama waktu telah berlalu sejak dia bertemu Ye Yuan di wilayah West Spirit. Alam dan kekuatan Ye Yuan melonjak lebih dari satu atau dua level. Saat pertama kali bertemu Ye Yuan, Long Xiao Chun bisa meledakkan Ye Yuan sampai mati dengan satu pukulan. Tapi sekarang, dia sudah jauh dari pertandingan Ye Yuan. Seribu tahun kemudian, hanya hantu yang tahu alam seperti apa yang akan dijangkau Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pada saat itu, bahkan jika aku membawamu ke sisiku, akankah kamu mengikutiku di sisiku? Long Xiao Chun berkedip dua kali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ye Yuan berkata, selain itu, era yang bergejolak akan tiba. Tidak ada yang bisa melarikan diri karena keberuntungan juga. Ibumu, klanmu, semuanya terjebak dalam api perang. Anda akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi mereka. Baru setelah itu Anda menemukan bahwa Anda tidak memiliki kekuatan itu, apakah kamu akan putus asa? Petik 2 Ye Yuan menghela nafas berat dan berkata, aku pernah mengalami momen tak berdaya seperti ini. Oleh karena itu, saya harus terus menjadi kuat. Menjadi kuat sampai tidak ada yang bisa melampaui saya. Hanya ketika Anda memahami kekuatan sejati Anda dapat benar-benar bebas dan tidak terkekang di dunia ini. Petik 2 Baiklah-baiklah, saya mendapatkannya. Aku akan naik ke Gunung Naga Langit. Long Xiao Chun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan enggan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, berkultivasi dengan baik. Di masa depan, kamu dan aku, kakak dan adik, bergandengan tangan dan menjelajahi dunia tanpa tanding. Petik 2 Sombong Terlalu sombong. Siapa kamu? Masih berkeliaran di dunia tak tertandingi. Kelompok Putra Naga Langit sudah dicentang di samping. Jika bukan karena Morningstar berada di sampingnya, mereka kemungkinan akan bergandengan tangan untuk melumpuhkan Ye Yuan. Bukankah Anda tak tertandingi? Aku akan membuatmu tak tertandingi. Tapi kemarahan Putra Naga Langit ini sudah benar-benar terpicu. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, memperlakukannya sebagai musuh mereka. Long Xiao Chun memandang Ye Yuan dan berkata, itu yang kamu katakan. Ketika saya memiliki prestasi dalam kultifasi, Anda harus membawa saya ke dunia surga untuk bermain. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Tenang, aku, Ye Yuan, orang yang memegang kata-kataku. Ketika Morningstar melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan ekspresi tertegun di wajahnya. Heavenly Dragon Mountain tidak tahu berapa banyak cara untuk membuat Long Xiao Chun naik gunung. Menggunakan taktik lembut dan keras, mengadopsi setiap cara yang mungkin. Tapi gadis ini tahan terhadap segalanya dan menolak untuk naik gunung apapun yang terjadi. Dia tidak menyangka Ye Yuan meyakinkan gadis ini dengan beberapa kata. Morningstar memandang Ye Yuan, minatnya padanya semakin kuat. Sikap sebelumnya terhadap Ye Yuan secara alami karena dia berbeda dari yang lain. Tanda Naga Langit secara otomatis terbentuk ketika Monumen Tanda Naga merasakan kekuatan garis keturunan dari berbagai generasi junior benteng. Tapi Tanda Naga Langit Ye Yuan diukir di Monumen Tanda Naga secara artifisial. Ini menunjukkan bahwa pasti ada kekuatan besar di klan yang menganugerahkan kepada Ye Yuan Tanda Naga Langit. Bab 2165, benar-benar lemah. Di antara putra Naga Langit, seorang pemuda dengan alis tebal berkata sambil tertawa ringan, Heh, Saudara Long Yuan, kamu tampaknya telah diremehkan. Sedikit penghinaan melintas di mata pemuda dengan kehadiran yang mengesankan di sampingnya, dan dia berkata dengan dingin, orang bodoh tidak takut, itu saja. Reputasi menakjubkan benteng Naga Langit saya bukan dari membicarakannya. Long Jing Yuan, kamu juga tidak punya kesempatan. Petik 2. Long Jing Yuan tertawa dan berkata, skor kita, bicarakan lagi nanti. Tapi bocah ini sangat sombong. Saya sangat kesal. Petik 2. Long Yuan berkata dengan dingin, hanya orang yang sama sekali tidak berguna. Saat aku bertemu dengannya di Miss Battlefield, aku akan mengakhirinya dengan satu pukulan. Petik 2. Long Jing Yuan tersenyum dan berkata, semoga dia tidak bertemu denganmu atau aku, kalau tidak. He he. Di sampingnya, ada beberapa putra Naga Langit yang mendengar diskusi kedua orang itu, dan semua menanggapi dengan senyuman dingin. Long Yuan dan Long Jing Yuan, satu berasal dari benteng Naga Langit, satu lagi dari benteng Naga Hitam. Kedua benteng surgawi yang besar ini secara universal diakui sebagai garis keturunan terkuat dan juga benteng surga terkuat. Kata-kata Ye Yuan yang tidak disengaja jelas sudah memicu kemarahan mereka. Melihat Ye Yuan meyakinkan Long Xiao Chun, Morning Star sangat terhibur, dan dia tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Aku tidak berharap bahwa kamu, gadis ini, sebenarnya juga memiliki saat-saat ketika kamu menyerah kepada orang. Long Xiao Chun menembaknya dengan tatapan tajam dan bersembunyi di satu sisi untuk menahan amarahnya. Baiklah, sudah hampir waktunya. Kaisar ini akan mengirim kalian semua ke Mist Battlefield. Saya berharap semoga sukses untuk Anda semua. Petik 2 dapat menunjukkan kinerja yang baik. Ye Yuan hanya merasakan kabur di depan matanya dan dia tiba di awan kabut. Dalam kabut, utara, selatan, timur, barat, tidak dapat dibedakan. Ye Yuan mengumpulkan seni okulernya dan hampir tidak bisa melihat dengan jelas situasi dalam jarak seratus kaki. Ini adalah Mist Battlefield, sepertinya labirin. Namun, kristal asal naga membuatku sangat menantikannya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Di Mist Battlefield, putra naga langit akan bertemu secara acak. Putra naga langit dapat mengandalkan tanda naga langit untuk merasakan kristal asal naga di dekatnya. Kristal asal naga adalah produk khusus dari gunung naga langit dan juga harta karun tak ternilai klan naga. Memurnikan kristal asal naga dapat mengembangkan kekuatan garis keturunan dan membiarkan garis keturunan ras naga menjadi lebih murni. Budidaya secara alami akan dipercepat juga. Selanjutnya, kristal asal naga juga merupakan kunci untuk mengaktifkan tanda naga langit. Selama seseorang menyerap sejumlah kristal asal naga, mereka akan dapat mengaktifkan tanda naga langit. Tetapi seberapa banyak yang diserap bervariasi dari orang ke orang. Tiba-tiba, gelombang kekuatan hukum yang kuat turun. Ye Yuan merasa bahwa energi vitalnya ditekan ke peringkat tujuh tahap awal oleh kekuatan hukum ini. Ketika alam berbeda, perbedaannya terlalu besar. Sama halnya dengan putra naga langit, celah semacam ini tidak bisa dibuat sama sekali. Oleh karena itu, di medan pertempuran kabut ini, itu akan menekan kekuatan energi vital, membuat kelompok putra naga langit berada pada level yang sama. Namun, bahkan jika ranahnya ditekan, kekuatan putra naga langit masih memiliki beberapa perbedaan. Putra naga langit yang alam budidayanya tinggi jelas memiliki lebih banyak keuntungan. Tapi sayangnya, kekuatan penekan semacam ini sama sekali tidak berguna bagiku. Ye Yuan memutar kekuatan dunia kekacauannya sendiri dan dengan mudah memblokir kekuatan hukum ini di luar. Kekuatan dunia kekacauannya tidak berada dalam lima elemen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar sama sekali. Alam Ye Yuan saat ini baru saja memasuki alam kekacauan, tetapi kekuatan dunia kekacauannya jauh lebih kuat daripada yang berada di peringkat yang sama. Itu kira-kira setara dengan rana empirean cakrawala pertama tingkat menengah. Perbedaan setengah pangkat ini cukup baginya untuk menghancurkan teman-temannya. Jangankan bahwa dia bahkan dari tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Pada saat ini, Ye Yuan merasakan gelabelannya memanas. Segera, dia merasakan lokasi kristal asal naga. Berliku sebentar, Ye Yuan melihat sepotong kristal putih tumbuh di tanah dengan sangat cepat. Itu tepatnya kristal asal naga. Ye Yuan perlahan berjalan dan mencabut kristal asal naga. Merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat di kristal asal naga, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan emosi. Letakkan kristal asal naga. Kamu sudah bisa nyahlah. Tepat pada saat ini, suara angku datang dari seberang. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, tapi itu adalah putra naga langit yang tidak dikenal. Jika saya tidak meletakkannya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Pihak lain berkata dengan senyuman dingin, heh, wajah menolak saat diberikan. Apakah kamu tahu siapa saya? Petik 2 Ye Yuan menyingkirkan kristal asal naga dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak tahu, dan juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ketika pihak lain melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius, tatapannya tidak bisa menahan dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, berani membuat cahaya seseorang dari benteng naga langit, mendekati kematian. Dia disebut Long Zheng, orang nomor 3 benteng naga langit, kekuatannya agak tangguh. Selanjutnya, dia sudah membuka tanda naga langit juga. Di dunia luar, sekelompok kaisar surgawi menanggapi dengan senyum dingin. Huhu, anak ini begitu merajalela, mengalami pembalasan sekarang kan. Yang pertama dan dia menabrak Long Zheng, Long Ziveng tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Seorang tetua dari benteng surga berkata, kekuatan Long Zheng seharusnya bisa menduduki peringkat 10 besar di antara kelompok putra naga langit ini, kan? Anak ini benar-benar mendapatkan jackpot. Petik 2 Penatua pelindung benteng naga langit, Long Tianyu, berkata dengan acuh-ta'acuh, anak ini membual cukup besar. Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Petik 2 Jelas, dia 100% percaya diri di Long Zheng. Garis keturunan benteng naga langitnya sangat kuat. Putra naga langit di klan, kekuatan mereka jauh melampaui benteng surga lainnya. Long Zheng berada di peringkat ketiga di benteng naga langit, tetapi ketika ditempatkan di benteng surgawi lainnya, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk memperebutkan tempat pertama. Cih, lihat saja, Ye Yuan akan menjatuhkannya dengan satu tangan. Long Xiao Chun marah dan segera membalas Long Tianyu. Long Tianyu tidak bisa menahan tersedak. Sambil mendengus dingin, dia tidak mengatakannya lagi. Status Long Xiao Chun jelas tidak biasa, jadi dia juga tidak berani marah. Tetapi sehubungan dengan kata-kata Long Xiao Chun, Long Tianyu tidak mempercayainya sama sekali. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam Empyrean belum lama ini. Dia bahkan tidak membangkitkan kemampuan surgawi bawaannya. Jadi bagaimana dia bertarung? Naga sejati menginjak surga. Di bawah kemarahan Long Zheng, itu adalah bentuk kedua universe Dragon Cloud dengan mengangkat tangannya. Itu hanya untuk melihat tanda gelabelannya menyala. Kekuatan naga sejati menginjak langit benar-benar melejit. Kekuatan ini secara virtual dapat menyapu mereka yang memiliki pangkat yang sama. Ye Yuan melihat gerakan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu. Ini ketergantunganmu. Sangat lemah. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Long Zheng juga tidak melihatnya melakukan gerakan luar biasa. Ye Yuan hanya melontarkan pukulan dengan acuh tak acuh. Melihat Ye Yuan memperlakukannya tanpa rasa hormat seperti ini, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Long Zheng. Mengadili kematian. Lalu terjadilah ledakan. Hantu naga sejati yang ditembakkan Long Zheng langsung pecah, sementara dadanya sepertinya dipukul oleh palu godam, langsung menyemburkan seteguk darah segar, terbang ke belakang. Semua tubuh Kaisar Surgawi bergetar pada saat bersamaan. Ini, ini tidak mungkin. Dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun dan mengalahkan Long Zheng hanya berdasarkan kekuatan tubuh berdaging. Sangat palsu. Mungkinkah anak ini menggunakan seni jahat? Petik 2. Kelompot Kaisar Surgawi penuh dengan ketidakpercayaan. Ye Yuan jelas tidak menggunakan teknik bela diri apapun tetapi mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan. Hal semacam ini hanya akan terjadi ketika seseorang di alam yang lebih tinggi menghancurkan alam yang lebih rendah. Demikian pula putra naga langit, lebih jauh lagi, alam semua orang berada pada level yang sama, jadi bagaimana Ye Yuan bisa melakukannya sampai tingkat ini. Bab 2166 masih terlalu lemah. He he, apa yang ku bilang? Ye Yuan menjatuhkannya dengan satu tangan. Petik 2. Long Xiao Chun bersembunyi di balik Morning Star, memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia secara pribadi menilai kekuatan Ye Yuan sebelumnya. Di peringkat yang sama, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk ingin mengalahkan Ye Yuan. Apalagi Long Zheng yang tidak dianggap yang terkuat di kelompok putra naga langit ini. Sedikit kejutan juga melintas di mata Morning Star. Jelas, kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya. Dalam kabut, Long Zheng merangkak berdiri, ekspresi khawatir dan marah terlihat di wajahnya. Pikirannya sama dengan Long Yuan, bahwa ini hanya seorang pembual. Tapi pembual inilah yang mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan teknik bela diri. Seorang jenius yang sombong tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Long Zheng mengertakan gigi dan meraung marah. Pang, kamu memaksaku. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2 Di gelabelanya, tanda naga langit mulai menyala seperti nyala api. Hantu naga sejati yang sangat besar dengan rahangnya yang mengangat terbuka lebar muncul di belakang Long Zheng. Alis Ye Yuan terangkat, dan dia menunjukkan ekspresi gelis saat dia berkata dengan senyum ringan, pembantaian abadi tirani naga. Huhu, sedikit menarik, tapi gerakan yang dilepaskan di tanganmu ini, terlalu lemah. Petik 2 Gerakan yang sama, jika digunakan oleh orang yang berbeda, kekuatannya sama sekali berbeda. Perbedaan kekuatan garis keturunan, perbedaan tanda naga langit, perbedaan kekuatan tubuh fisik, semuanya akan mempengaruhi kekuatan gerakan. Gerakan pembantaian abadi tirani naga ini adalah kemampuan surgawi bawaan ras naga. Itu bisa memanggil roh naga sejati untuk menyerang lawan, kekuatannya luar biasa. Hanya saja langkah Long Zheng tidak brilian seperti yang dilihat Ye Yuan. Long Zheng selalu bangga. Terlepas dari Long Yuan, dan Long Qian yang menduduki peringkat kedua di benteng naga langit, dia tidak menempatkan siapapun dalam pandangannya. Hari ini, dia benar-benar dipandang rendah oleh lawannya seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pang, hasil dari meremehkan putra benteng naga langit adalah kematian. Long Zheng sangat marah saat dia meraung. Ye Yuan terkekeh dan melangkah keluar. Gambar naga juga muncul di belakangnya. Langkah ini secara mengejutkan adalah naga sejati yang menginjak-injak langit yang Long Zheng gunakan sebelumnya. Jadi bagaimana jika kemampuan surgawi bawaan? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bahwa gerakan yang sama di tangan orang yang berbeda, kekuatannya sangat berbeda. Petik 2 Ye Yuan tertawa ringan dan tiba-tiba mengeluarkan telapak tangan. Gambar naga di belakangnya praktis berubah menjadi jasmani, terbang menuju Long Zheng dengan raungan. Gambar naga Ye Yuan memiliki perbedaan mendasar dari pembantaian abadi naga tirani Long Zheng. Kemampuan surgawi bawaan, itu adalah berkah dari naga sejati. Itu memanggil kekuatan asal ras naga untuk bertarung. Sementara gambar naga yang dipanggil naga sejati menginjak langit hanya dipadatkan dengan energi vital Ye Yuan sendiri. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda dalam hal kualitas. Pembantaian abadi tirani naga Long Zheng benar-benar mengalahkan Ye Yuan dalam hal kualitas. Tetapi ketika dua gerakan kuat itu bertabrakan bersama, Long Zheng segera merasakan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan yang dipancarkan dari pihak lain. Bang! Gambar naga Ye Yuan menghancurkan pembantaian abadi tirani naga seperti menghancurkan daun-daun mati, lalu membombardir tubuh Long Zheng. Long Zheng menyemburkan darah segar dengan liar, langsung diledakan di bawah bumi. Di dunia luar, wajah semua kaisar surgawi berubah drastis. Naga sejati menginjak-injak surga mengalahkan pembantaian abadi tirani naga. Mai, penglihatanku tidak gagal, kan? Petik dua. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat naga sejati menginjak surga gerakan ini, itu juga tidak mungkin untuk menangani pembantaian Evanescen tirani naga, kan? Petik dua. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Petik dua. Semua pembangkit tenaga kaisar surgawi merasa sulit untuk dipahami. Kemampuan surgawi bawaan menjadi lebih kuat dari teknik bela diri biasa, ini diakui secara universal. Bagaimanapun, teknik bela diri biasa dapat dikembangkan, sementara kemampuan surgawi bawaan hanya dapat dipahami dengan mengandalkan diri sendiri. Naga yang lemah tidak dapat memahami satupun kemampuan surgawi bawaan seumur hidup. Hanya putra naga langit yang bisa memahami satu atau dua. Dalam pemahaman semua orang, hanya kemampuan surgawi bawaan yang bisa menangani kemampuan surgawi bawaan. Tidak dapat memahami, hanya ada yang dihancurkan. Tapi sekarang, kemampuan surgawi bawaan yang dilihat semua orang sebagai senjata tajam sebenarnya dikalahkan oleh Ye Yuan dengan teknik bela diri biasa. Naga sejati menginjak surga kuat, tapi di depan kemampuan surgawi bawaan, itu terlalu lemah. Tapi Ye Yuan mengandalkan teknik bela diri ini dan mengalahkan kemampuan surgawi bawaan, pembantaian abadi tirani naga. Hasil ini sangat mengejutkan banyak orang. Mata Morningstar berbinar dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Gadis, apakah anak ini dari tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna? Long Xiao Chun terkikik dan berkata, masih kakek Morningstar yang memiliki mata yang tajam. Bagaimana itu? Dia mengesankan, bukan, petik dua. Apa? P transformasi ketujuh yang sempurna. Long Xifeng memiliki ekspresi kaget, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Transformasi ke enam yang sempurna sudah sangat langka, sementara transformasi ketujuh yang sempurna praktis punah. Kelompok Kaisar Surgawi terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka, melihat sosok itu di layar cahaya dengan tidak percaya. Sedikit kejutan melintas di mata Morningstar dan dia berkata dengan anggukan kecil, tidak heran. Betapapun kotornya teknik bela diri, ketika dieksekusi dengan transformasi ketujuh yang sempurna, kekuatannya juga akan meroket, apalagi berbicara tentang teknik bela diri tertinggi ras naga, universe Dragon Claw. Petik dua. Transformasi ketujuh yang sempurna. Berapa tahun transformasi ketujuh yang sempurna tidak muncul di klan naga saya? Bocah ini benar-benar mencapai transformasi ketujuh yang sempurna di usia muda. Long Tianyu berkata dengan heran. Long Tianyu, sepertinya benteng naga langitmu telah bertemu tandingannya kali ini. Kata sesepu Black Dragon Stronghold sambil tersenyum. Mulut Long Tianyu melengkung, dan dia berkata dengan jijik, kalian semua akan menyaksikan kekuatan sejati Long Yuan segera, jadi bagaimana jika itu transformasi ketujuh yang sempurna. Saat kata-kata ini keluar, kelompok kaisar surgawi memiliki ekspresi aneh. Sepertinya kekuatan Long Yuan sangat kuat. Tatapan Morningstar acu-ta'acu saat dia berkata, Long Zheng terluka parah dan tidak memiliki kemampuan tempur. Melucuti tanda naga langit dan mundur dari medan pertempuran kabut. Petik 2 Selesai berbicara, dia melepaskan segel. Sinar cahaya terbang keluar dari mist battlefield dan mendarat di peron. Long Zheng penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri. Dan tanda naga langit di kepalanya juga sudah lenyap tanpa bekas. Pertempuran putra naga, hanya sepuluh orang yang tersisa pada akhirnya dapat terus memiliki tanda naga langit. Yang lain dilucuti dari tanda naga langit mereka tanpa kecuali, memulihkan identitas normal mereka. Battle of Dragon Suns adalah kesempatan keberuntungan yang besar, dan juga turnamen eliminasi yang kejam. Yang lemah hanya bisa memudar ke dalam kerumunan. Di mist battlefield, Ye Yuan terus mencari kristal asal naga menurut efek tanda naga langit. Putra biasa naga langit bukanlah lawan yang bisa bertahan satu pertukaran dengannya sama sekali. Segera, Ye Yuan menemukan banyak kristal asal naga. Sementara di tempat lain, Aoyu yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka kedua matanya, tatapannya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Aoyu menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata, hahaha, medan pertempuran kabut memang tempat yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tanda naga langit saya telah terbangun untuk kedua kalinya dan bahkan membangkitkan kemampuan surgawi bawaan saya yang kedua. Kekuatanku menjadi lebih dari sekedar lebih kuat. Kekuatan saya saat ini sudah cukup untuk masuk ke sepuluh besar, bahkan lima besar. Ye Yuan, berdoa lah agar aku tidak bertemu denganmu, jika tidak. Saat kehancuranmu akan tiba, hutang darah harus dibayar dengan darah. Petik 2 Tanda naga langit adalah tanda yang bisa terus dipromosikan. Setiap kebangkitan, kekuatan naga akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Itu juga tepat karena potensi putra naga langit luar biasa, dan juga mengapa mereka dihormati seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh gunung naga langit, masa depan klan naga. Aoyu memperbaiki beberapa kristal asal naga dan sudah mengalami kebangkitan kedua. Saat ini dia penuh dengan keyakinan dan ingin bertemu Ye Yuan segera. Bab 2167, saat dua macan bertarung, seseorang pasti akan mati. Dengan kristal asal naga memasuki tubuh, rasa sakit yang menyayat hati segera menyebar. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas dingin. Setelah itu, energi naga asal menyatu ke dalam pembuluh darahnya dengan sangat cepat. Tubuh dan garis keturunan Ye Yuan sedang dibentuk ulang dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa tubuh dagingnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Namun, energi yang terkandung dalam kristal asal naga, ada sebagian darinya yang bercabang, berubah menjadi esensi surgawi dan kekuatan jiwa keos. Sejak menerobos ke alam kekacauan, Ye Yuan menemukan bahwa esensi surgawi yang diserapnya akan terbagi menjadi tiga. Ini juga untuk mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana dia berkultivasi sekarang, itu adalah menumbuhkan esensi, energi, dan roh, tiga jalur, secara bersamaan. Dengan cara ini, kekuatan Ye Yuan akan lebih terkonsolidasi. Tentu saja, kultivasi juga menjadi lebih lambat. Namun, energi naga asal ras naga adalah bentuk eksistensi lain. Ye Yuan bisa merasakan jejak aliran hangat memasuki tanda naga langit, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Garis keturunan ras naganya menjadi lebih murni. Kecuali, memurnikan enam buah kristal asal naga berturut-turut, Ye Yuan tidak merasakan tanda-tanda kebangkitan tanda naga langit, dan dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Kekuatan garis keturunan meningkat setidaknya 20 persen, kekuatan teknik bela diri ras naga saya juga akan meningkat 20 persen. Kristal asal naga ini benar-benar barang bagus. Ye Yuan berseru kagum. Mencapai tingkat batasnya, setiap peningkatan garis keturunan sangat, sangat sulit. Tetapi beberapa keping kristal asal naga membiarkan kekuatan garis keturunannya meningkat 20 persen, itu memang harta yang sulit didapat. Tetapi Ye Yuan juga menemukan bahwa efek kristal asal naga secara bertahap berkurang. Selain itu, penderitaan penggabungan kristal asal naga juga terus meningkat. Ye Yuan memperhitungkan bahwa setelah jumlah yang menyatu mencapai tingkat tertentu, itu mungkin akan jenuh. Setelah bangun, Ye Yuan juga tidak membuang waktu, terus mencari kristal asal naga. Hal ini, secara alami lebih banyak lebih baik. Segera, dia mengandalkan reaksi tanda naga langit dan menemukan sebongkah kristal asal naga. Namun, tanpa kejutan, putra naga langit lainnya juga menemukannya. Ye Yuan, pihak lain berteriak terkejut. Ye Yuan sudah lama melihat kedatangannya. Itu tidak lain adalah Aoyu. Aoyu terlihat puas saat dia berkata dengan senyum dingin, musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Bagaimana itu? Apakah Anda sudah memiliki realisasinya? Petik 2 Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, Realisasi. Apa itu? Aoyu menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Menggunakan tatapan kasihan untuk melihat ke arah Ye Yuan, dia berkata, Benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, untuk tetap berani menjadi sombong di depanku. Anda mungkin tidak tahu kan? Baru sebelumnya, tujuh panjang benteng naga awan sudah dikalahkan di tanganku. Petik 2 Long 7 adalah eksistensi yang memiliki harapan untuk masuk ke tiga besar. Sekarang, dia benar-benar dikalahkan di tangan Aoyu. Dapat dilihat bahwa kekuatan Aoyu maju pesat. Siapa yang tahu bahwa wajah Ye Yuan tidak memiliki peluang yang terlihat saat dia berkata dengan dingin, Oh! Terus! Ketidakpedulian Ye Yuan memicu Aoyu dengan buruk, memicu semua amarahnya. Di dunia luar, ketika Aoki melihat kedua orang ini bertemu, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Seperti kata pepatah, musuh akan selalu bertemu, kedua orang itu akhirnya bertemu. Petik 2 Baru saja, Kaisar surgawi dunia luar baru saja mengalami kejutan. Aoyu yang bukan siapa-siapa sebenarnya mengalahkan Long 7 yang merupakan favorit untuk memperebutkan tiga besar. Hasil ini membuat Rahang Kaisar surgawi jatuh. Awalnya mengira bahwa Aoyu hanyalah seorang sahabat karib, yang tahu bahwa setelah dia memasuki medan pertempuran kabut, dia tampaknya telah menjadi tercerahkan, merebut kristal asal naga secara berurutan. Pada akhirnya, tanda naga langitnya benar-benar mengalami kebangkitan kedua dan bahkan membangunkan kemampuan surgawi bawaan kedua. Bahkan Long 7 bukan tandingannya lagi. Long Zifeng saat ini tertekan. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan ejekan saat dia berkata, sepertinya kedua orang ini sepertinya tidak berhubungan baik. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Aku ingin tahu apakah Yeyuan yang sombong ini yang lebih kuat, atau Aoyu yang terbangun untuk kedua kalinya yang lebih kuat. Saat dua hari mau bentrok, salah satunya pasti akan terluka. Hehehe. Petik 2. Tapi Aoki menghela nafas dan berkata, bukan yang itu pasti akan terluka, tapi yang itu pasti akan mati. Para kaisar surgawi tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka mendengar itu, melihat Aoki dengan sangat terkejut. Awalnya kali ini, itu adalah momen bagi Purple Dragon Stronghold untuk memancarkan kemegahan. Mereka tidak menyangka bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu benar-benar terjadi. Hidup dan mati tidak dilarang di Miss Battlefield. Tetapi kecuali seseorang benar-benar marah, jika tidak, jarang orang akan menentukan hidup dan mati. Dalam keadaan normal, melumpuhkan pihak lain dan membuat pihak lain mundur dari medan pertempuran kabut dianggap sudah selesai. Tapi sekarang, dua pembangkit tenaga listrik besar ini benar-benar akan menentukan hidup dan mati, tanpa sadar membuat orang sangat terkejut. Seseorang bertanya, Aoki, kenapa begitu? Aoki menghela nafas lagi dan berbicara tentang dendam kedua orang itu, membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Ye Yuan, orang ini benar-benar pembuat onar, untuk benar-benar merencanakan seorang kaisar surgawi sampai mati. Namun mengenai pemandangan semacam ini, cukup banyak orang yang senang mendengarnya. Saling memotong leher, hal semacam ini, mereka berdiam di atasnya dengan senang hati. Heh, Ye Yuan anak nakal ini begitu sombong, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa Aoyu benar-benar terbangun untuk kedua kalinya, kan? Bahkan jika dia dari transformasi ketujuh yang sempurna, juga tidak mungkin menjadi lawan Aoyu hanya berdasarkan teknik bela diri. Kata Long Xifeng sambil tertawa dingin. Dia masih memiliki setengah kalimat yang tidak diakatakan, sebaiknya kedua belah pihak bertarung sampai mereka berdua terluka, dan keduanya mundur dari mist battlefield. Mengenai kata-kata Long Xifeng, para kaisar surgawi lainnya juga sangat setuju. Long Tianyu menganggup dan berkata, setelah kebangkitan kedua, terlepas dari apakah itu kekuatan garis keturunan atau kemampuan surgawi bawaan, kekuatan akan meningkat lebih dari satu level. Ye Yuan bahkan tidak bangun sekalipun, jadi tidak mungkin untuk memahami kemampuan surgawi bawaan. Oleh karena itu, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2 Saat Long Xiao Chun mendengar, dia langsung marah dan membantah, kalian lihat saja. Ye Yuan pasti akan menjatuhkannya. Petik 2 Ketika sekelompok kaisar surgawi mendengar, mereka tidak bisa menahan tawa keras. Memerangi hal semacam ini tidak bisa menentukan pemenang berdasarkan perasaan. Transformasi ketujuh yang sempurna memang sangat kuat, tetapi masing-masing putra naga langit adalah elit di antara para elit. Dalam hal tubuh jasmani, mereka juga mendekati kesempurnaan. Meski ada disparitas dalam aspek ini, hal itu juga tidak bisa ditebus. Kemampuan surgawi bawaan kebangkitan kedua bisa menutupi perbedaan ini. Apalagi kekuatan tempur yang ditunjukkan Aoyu, semua orang sudah menyaksikannya. Long Seven menampilkan kemampuan surgawi bawaan keduanya dan masih kalah dari Aoyu. Karena itu, mereka tidak optimis tentang Ye Yuan. Huh, bodoh-bodoh, kamu sama sekali tidak tahu pentingnya mengalahkan tujuh panjang. Saya sudah terbangun untuk kedua kalinya dan memahami kemampuan surgawi kedua. Biarpun kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, juga mustahil untuk kabur hidup-hidup hari ini. Aoyu berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Begitukah? Kemudian keluarkan kahlian khusus Anda. Jangan kecewakan aku. Petik 2 Tatapan Aoyu menjadi dingin, dan energi vitalnya melonjak, seperti api. Hantu naga sejati yang sangat besar perlahan mengembun di belakangnya. Pembantaian cepat tirani naga. Namun, pembantaian abadi tirani naga Aoyu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Longzeng. Naga sejati itu juga jauh lebih padat. Ini adalah kekuatan kebangkitan kedua. Merasakan kekuatan tak terbatas datang dari sisi berlawanan, sudut mulut Ye Yuan mengungkapkan sedikit geli dan dia berkata sambil tertawa ringan, sedikit menarik. Itu bisa memaksa keluar sebagian dari kekuatanku. Petik 2 Hanya untuk melihat kedua tangan Ye Yuan membentuk posisi Tai Chi, seekor naga besar muncul. Jurus ketiga universe Dragon Claw, Grand Universe Palem. Bang! Kekosongan itu bergetar. Pembantaian Evanescen tirani naga langsung runtuh. Grand Universe Palem membawa momentum yang tak tergoyahkan dan menghantam tubuh Aoyu. Bab 2168, berkultivasi. Tidak ada. Ini. Pembantaian naga tirani Evanescen kebangkitan kedua sebenarnya tidak bisa mengalahkan Grand Universe Palem. Orang ini sebenarnya masih menahan diri ketika dia bertukar pukulan dengan longseng. Kapan kemampuan dewa bawaan ras naga menjadi begitu lemah sehingga tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun? Kelompot Kaisar Surgawi tidak bisa berkata-kata. Apakah Ye Yuan berencana menggunakan universe Dragon Claw ini untuk menyapu Mist Battlefield? Selanjutnya, kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan jelas jauh lebih kuat daripada waktu itu dengan longseng. Jika Ye Yuan melepaskan kekuatan semacam ini saat berhadapan dengan longseng, longseng pasti sudah lama dipukul sampai mati olehnya dengan satu telapak tangan. Hehehe, penatua Tianyu, bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki peluang untuk menang? Bagaimana dengan sekarang? Long Xiao Chun tertawa keras dan berkata pada long Tianyu. Wajah lama long Tianyu memerah, dan dia berkata, kamu juga melihatnya sebelumnya. Aoyu masih memiliki tinju biduk tanpa batas, kartu truf ini, yang belum pernah digunakan. Itu benar-benar kartu truf utama. Petik 2. Mulut Long Xiao Chun melengkung dan dia berkata dengan jijik, Huh, apakah menurut Anda Ye Yuan tidak memiliki kartu truf? Tunggu dan lihat. Aoyu merangkak keluar dari bawah tanah, berlumuran darah di mana-mana. Grand Universe Palem Ye Yuan sebelumnya tidak menahan diri. Luka Aoyu secara alami jauh lebih berat daripada longseng. Aoyu menatap Ye Yuan, matanya penuh amarah dan kebingungan. Dia tidak tahu bahwa pertarungan Ye Yuan dengan longseng telah lama mengejutkan pembangkit tenaga kaisar surgawi dunia luar. Dia masih berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan santai menghancurkan Ye Yuan di bawah kaki. Dia tidak menyangka saat dia bergerak, dia diinjak-injak oleh Ye Yuan. Ye Yuan menatap Aoyu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Kedua mata Aoyu merah darah saat dia meraung dengan marah, sialan. Anda memaksa saya. Sekarang, aku akan mengubahmu menjadi abu. Petik 2 Dia menarik momentum tinjunya dan memadatkan roh naga sejati di belakangnya sekali lagi. Tapi roh dari naga sejati kali ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia belum bergerak dan ruang di sekitarnya tampak mengeras. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, muridnya juga sedikit mengerut, mengungkapkan ekspresi serius. Sepertinya orang ini juga bukan pembual. Hanya berdasarkan langkah ini, itu bukan masalah yang sulit bagi Aoyu saat ini untuk memusnahkan Empirean Cakrawala kedua juga. Tinju biduk tanpa batas, memang memiliki beberapa derajat kemiripan. Sayang sekali kau masih terlalu kekurangan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Aoyu berkata sambil tersenyum dingin, berhenti berpura-pura. Bersikaplah sombong lagi setelah menerima pukulan ini. Petik 2 Sedikit senyum geli melintas di sudut mulut Ye Yuan dan kedua tangannya membentuk lingkaran di depan dadanya tanpa terputus. Bola cahaya muncul di telapak tangan Ye Yuan. Tidak ada aura yang membatu, semuanya tampak begitu tenang. Gerakan Aoyu dan ketidakberdayaan Ye Yuan membentuk kontras yang tajam. Melihat pemandangan ini, murid Aoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut saat dia berteriak kaget, tangan naga langit sementara. Ini, ini tidak mungkin. Anda baru saja menerobos ke alam empirean, jadi bagaimana Anda bisa mengembangkan tangan naga langit transien begitu cepat? Petik 2 Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, berkultivasi. Tidak ada, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa aku dari jiwa naga atafisme. Petik 2 Ekspresi Aoyu berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan ekspresi tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah jiwa naga atafisme. Pada kenyataannya, Nenek Moyang Longkin telah lama menguasai bentuk keempat universe Dragon Claw, Transien Heavenly Dragon Hand. Setelah Ye Yuan menerobos ke peringkat 7, Ye Yuan memahami teknik bela dirinya secara alami. Tangan naga langit Transien terkenal sulit dibudidayakan di klan naga. Banyak pembangkit tenaga empirean yang dibudidayakan selama ratusan ribu tahun dan hanya mencoba-coba juga. Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih untuk membangkitkan kemampuan surgawi bawaan daripada bersedia menghabiskan ratusan ribu tahun untuk pergi dan mengembangkan teknik bela diri ini. Namun, bakat Longkin sangat tinggi dan mengembangkan teknik bela diri ini karena penyelesaian yang hebat. Oleh karena itu, saat Ye Yuan bergerak, itu adalah tangan naga langit Transien alam penyelesaian besar. Adapun budidaya hal yang suram semacam ini, bagi atavisem Dragon Soul Ye Yuan, itu tidak ada sama sekali. Pada saat ini, segudang kata-kata kotor melintas di hati Aoyu. Di dunia luar, kelompok kaisar surgawi sudah meledak menjadi keributan. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Kekuatan tangan naga langit Transien sudah tidak kalah dengan kemampuan surgawi bawaan biasa. Petik 2 Bagaimana dia bisa menguasai tangan naga langit sementara ketika dia baru saja menerobos ke alam Empirean? Ini benar-benar pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Tangan naga langit Transien yang cocok dengan tinju biduk tanpa batas, tidak mudah untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Petik 2 Melihat penampilan tercengang semua orang, Long Xiaochun terlihat sombong. He he, kultivasi, apa-apaan itu, Ye Yuan tidak perlu berkultivasi sama sekali untuk memahami tangan naga langit Transien. Kata Long Xiaochun dengan tampilan puas. Semua orang terkejut saat mendengar itu, tapi mata Morningstar berbinar, dan dia berkata, Mungkinkah anak ini? Dari atavisem Dragon Soul Long Xiaochun menganggup dan berkata sambil tersenyum, Nenek moyang Ye Yuan adalah kakak laki-laki ibuku, Long Kin. Tangan naga langit sementara ini, Paman pasti sudah menguasainya sejak lama. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak perlu berkultivasi sama sekali. Petik 2 Wajah Aoki berubah dan dia berteriak karena terkejut, Kin panjang. Putra naga langit yang dikenal sebagai yang memiliki bakat terbesar di benteng Rindragon Anda. Petik 2 Long Xiaochun menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahwa aku tidak jelas. Tapi Morningstar sedikit menganggup dan berkata, Aku juga pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dikatakan bahwa dia memiliki harapan tinggi untuk memasuki Gunung Naga Surgawi saat itu. Tetapi karena menunjukkan keberanian sesaat, Dia menerobos masuk ke Gua Mata Naga. Pada akhirnya, Dia tidak terdengar lagi sejak saat itu. Aku tidak menyangka monster seperti itu benar-benar muncul di antara keturunannya. Petik 2 Meskipun hanya puncak Gunung Es yang terungkap sehubungan dengan kekuatan Yeyuan, Kaisar Surgawi ini semua sangat sadar. Yeyuan sudah melampaui pendahulunya. Namun, Kaisar Surgawi ini hanya melihat pemandangan dari layar cahaya dan tidak tahu situasi sebenarnya di medan pertempuran kabut. Tangan Naga Surgawi Transien Yeyuan tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, Seolah-olah itu adalah sumur tua tanpa riak. Dalam pandangan Aoyu, Langkah Yeyuan adalah pertunjukan kosong. Aoyu secara alami tidak akan cukup konyol untuk berpikir bahwa Yeyuan memasang sikap mencolok untuk menghadapinya. Sebaliknya, Rambutnya saat ini berdiri tegak. Perasaan bahaya yang luar biasa membuncah di kepalanya. Hanya saja dia yang terbangun untuk kedua kalinya tidak percaya pada takdir. Jadi bagaimana bahkan jika Tangan Naga Langit Transien? Saya tidak percaya bahwa teknik bela diri belaka dapat mematahkan kemampuan Surgawi bawaan kebangkitan kedua saya. Tinju biduk tanpa batas. Bunuh untukku. Petik 2 Saat dia meraung, Aoyu mengeksekusi Tinju biduk tanpa batas. Pukulan ini tak tergoyahkan, menunjukkan dominasi ras naga secara keseluruhan. Roh naga sejati di belakangnya tiba-tiba mengepalkan Tinju. Langit dan bumi bergetar karenanya. Aoyu sebelumnya mengandalkan gerakan ini untuk mengalahkan Long Seven. Menghadapi pukulan yang mengejutkan surga ini, Yeyuan benar-benar tidak menyadarinya. Dia hanya mendorong dengan ringan, bola cahaya di telapak tangannya tiba-tiba menghilang. Bang! Hampir seketika, suara ledakan yang mengguncang bumi meletus. Roh naga sejati yang sangat besar hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan dalam sekejap. Murid Aoyu mengerut, ingin melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Lingkungannya sudah diselimuti oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan, lalu mulai meledak dengan ganas. Bang! 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 Setelah ledakan, Aoyu jatuh ke tanah dengan lemah, seperti tumpukan lumpur busuk. Melihat Yeyuan yang perlahan berjalan di depannya, mata Aoyu seperti abu mati. Ka mengapa? Dia tidak mengundurkan diri. Awalnya mengira bahwa Miss Battlefield adalah tempat di mana dia akan mengalami kelahiran kembali nirvanik. Siapa sangka, itu benar-benar menjadi tanah kematiannya. Dia mengalahkan tujuh panjang yang berada di peringkat tiga besar, tapi dia benar-benar kalah dari Yeyuan. Bab 2169, tidak tahan untuk terlihat lurus. Kenapa seperti ini? Bahkan jika itu tangan naga langit sementara, tidak mungkin menjadi sekuat ini, kan? Hanya misteri mendalam apa yang terlibat. Petik 2. Long Tianyu memandang Yeyuan di layar cahaya, kebingungan tertulis di seluruh matanya. Memang benar bahwa tangan naga langit transien kuat. Tapi tinju biduk tanpa batas seharusnya lebih kuat. Bahkan jika Yeyuan memiliki augmentasi transformasi ketujuh yang sempurna, itu juga tidak mungkin membuat Aoyu dikalahkan sepenuhnya, bukan? Kaisar surgawi lainnya juga sama, sangat bingung dengan hasil ini. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Aoyu, tapi mereka sangat tertarik dengan alasan kekuatan Yeyuan. Siapa peduli misteri mendalam apa yang dia miliki? Menang mengatakan itu semua. Bukankah kamu tadi mengatakan bahwa Yeyuan tidak memiliki peluang untuk menang? Long Xiaocun memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan wajah Long Tianyu dengan kejam. Wajah lama Long Tianyu memerah, dan dia dengan canggung tidak berani berbicara. Tapi Morningstar tenggelam dalam pikirannya dan perlahan berkata, jika aku tidak salah melihat, Yeyuan seharusnya memahami metode untuk menarik kekuatannya. Metode semacam ini dapat membiarkan kekuatan teknik bela diri mengembun tanpa melepaskannya, dengan fokus pada satu titik. Kelihatannya biasa saja, tetapi begitu meletus, itu akan mirip dengan gelombang dahsyat atau air banjir, yang tak terbendung. Dengan cara ini, kekuatan teknik bela diri meletus mungkin dua kali, bahkan beberapa kali dari aslinya. Petik 2 Apa? Sebenarnya masih ada pendekatan seperti itu? Petik 2 Ini juga terlalu aneh. Metode semacam ini setara dengan menaikkan level teknik bela diri secara paksa. Tidak heran tinju biduk tanpa batas juga terlalu lemah untuk dilawan di depannya. Petik 2 Mengapa saya belum pernah mendengar pendekatan seperti itu sebelumnya? Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi ini semuanya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara logika, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Tapi kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan, mereka sebenarnya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Berapa banyak pertemuan kebetulan yang dialami bocah ini sebelumnya? Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, Metode semacam ini sangat populer di zaman terakhir, tapi sudah lama hilang. Kaisar ini hanya melihat beberapa kata dalam catatan kuno Gunung Naga Langit. Metode Ye Yuan sangat mirip dengan apa yang tercatat dalam catatan kuno. Petik 2 Kelompok Kaisar Surgawi bertukar pandang, semua terkejut sampai mereka tidak dapat berbicara. Setelah kartu truf Ye Yuan satu demi satu terungkap, kejutan di hati mereka semakin besar. Di Mist Battlefield, Ye Yuan melihat ke arah Aoyu di bawah kakinya dan berkata dengan dingin, tidak ada alasan. Itu karena, kamu terlalu lemah. Lalu bagaimana jika kebangkitan kedua? Anda bahkan tidak dapat memaksakan kekuatan saya yang sebenarnya. Hanya sedikit kekuatan ini dan kamu juga ingin membunuhku. Petik 2 Mata Aoyu pucat, penuh ketidakpercayaan. Sudah berjuang sedemikian rupa, Ye Yuan sebenarnya belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Di mana, letak batasan orang ini. Namun, semuanya sudah tidak penting lagi. Ye Yuan menginjak satu kaki, langsung mengakhiri hidupnya. Long Zheng tidak memiliki dendam atau permusuhan dengannya, Ye Yuan tidak akan memberikan pukulan mematikan. Aoyu ingin membunuhnya, dia tentu saja tidak akan menahan diri. Melihat adegan ini, Aoki juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa Purplay Dragon Stronghold menghasilkan dua jenius langkah yang tak tertandingi. Pada akhirnya, itu benar-benar terbungkus sedemikian rupa. Ye Yuan mengambil kristal asal naga dan terus berjalan di Mist Battlefield. Dia berjalan dengan santai dan tidak memiliki banyak keraguan. Di Mist Battlefield ini, seseorang yang mampu melukainya belum lahir. Jika dia bahkan tidak bisa menangani mereka yang memiliki peringkat yang sama, itu juga akan terlalu lemah. Tapi harus diakui, putra naga langit ini semuanya sangat kuat. Melompat alam dan berkelahi juga bukan masalah. Jika Aoyu keluar dari Mist Battlefield, dia kemungkinan besar akan bisa menerobos sampai ke kaki third firmamen Empyrean Realm segera. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan jika dia bertemu Empyrean Cakrawala keempat, dia juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Seseorang harus tahu, Empyrean Cakrawala keempat versus Empyrean Cakrawala ketiga, itu sebenarnya adalah situasi untuk dihancurkan. Tapi di peringkat yang sama, terlalu sulit bagi seseorang untuk ingin mengalahkan Ye Yuan. Seiring dengan berlalunya waktu, putra naga langit di medan pertempuran kabut menjadi semakin sedikit. Sisanya adalah elit. Situasi pertempuran juga menjadi semakin ganas. Setelah Ye Yuan menyianyikan dua putra naga langit, dia tiba-tiba bertemu dengan Long Seven. Long Seven tidak mundur dari Mist Battlefield. Dia hanya dikalahkan oleh Aoyu dan tidak kehilangan kekuatan tempurnya. Setelah mundur, dia melanjutkan mencari kristal asal naga lagi. Ketika Long Seven melihat Ye Yuan, tatapannya menjadi dingin, dan dia berkata dengan angkuh, Itu kamu, orang sombong ini. Tersesat? Jika tidak, mati. Petik 2 Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawanya. Orang-orang ini benar-benar lebih sombong dari yang sebelumnya, semua berbicara dengan nada yang sama saat berbicara. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Dia berjalan menuju kristal asal naga dengan santai. Kedua mata Long Seven menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli ambil satu langkah lagi ke depan dan aku akan membuat darahmu berceceran di tempat? Petik 2 Long Seven tidak tahu, tapi wajah Long Xifeng di luar berubah menjadi hijau. Di Mist Battlefield, betapapun besarnya keributan dari pertarungan dua orang, yang lain juga sama sekali tidak menyadarinya. Long Seven sama sekali tidak menyadari bahwa Aoyu yang memukulinya sudah diinjak-injak sampai mati oleh Ye Yuan dengan satu kaki. Sekarang, tujuh panjang yang tidak tahu cerita di dalam sebenarnya masih berlari di depan Ye Yuan untuk mengambil posisi. Bukankah ini orang tua yang makan arsenik, bosan hidup? Ketika sekelompok kaisar surgawi melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya lucu. Bahkan Aoki pun tak bisa menahan ejekan, Long Xifeng, Long Seven Incar 3 besar. Selama dia menjatuhkan Ye Yuan, memasuki 3 besar harus dipastikan. Oh, benar, kamu bilang kamu punya modal untuk menjadi sombong di depan benteng purple dragon kita. Sekarang, waktunya kamu menjadi sombong. Petik 2. Kelompok kaisar surgawi berseru tertawa. Bagaimana bisa Long Xifeng saat ini masih sombong? Dia hanya mendengus dingin, tapi tatapannya membawa sedikit harapan, berharap Long Seven tidak bergerak melawan Ye Yuan. Tapi sayangnya, Long Seven masih bergerak. Melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius, terus berjalan menuju kristal asal naga, Long Seven mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, menolak wajah saat diberikan. Apakah Anda benar-benar menjadikan diri Anda seseorang yang terkenal? Karena Anda sendiri yang mencari kematian, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Pembantaian seketika tirani naga. Petik 2. Long Seven juga telah membangkitkan dua kemampuan surgawi bawaan, tetapi tanda naga langitnya tidak memiliki kebangkitan kedua, jadi kekuatannya masih kalah dengan Aoyu. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong. Dengan santai membuang Grand Universe Palem, dia langsung mengirim Long Seven terbang. Long Seven jatuh ke tanah, ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tidak mungkin. Grand Universe Palem benar-benar mematahkan pembantaian Evanes Chen tirani naga saya. Mata Long Seven penuh dengan ketidakpercayaan. Kata-kata yang Ye Yuan katakan sebelum masuk, Long Seven tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Seorang pria yang tanda naga langitnya tidak terbangun, kekuatan apa yang bisa dia miliki. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia salah. Sangat salah. Kekuatan Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Ye Yuan menurunkan kristal asal naga dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya memahami tinju biduk tanpa batas juga, kan? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menggunakannya dan melihat. Petik 2. Penghinaan. Menunduk secara terang-terangan. Long Seven penuh dengan kebanggaan, bagaimana dia bisa menahan godaan ini. Pang, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu pergi. Tatapan Long Seven berubah menjadi dingin, roh naga sejati bergerak sekali lagi. Tinju biduk tanpa batas tiba-tiba meletus. Dia tidak tahu, tetapi Long Zifeng dunia luar menutup matanya dengan menyakitkan, tidak tahan melihat pemandangan ini lagi. Benar saja, dengan keras, tubuh Long Seven terlempar sekali lagi seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, Ye Yuan menunjukkan belas kasihan kali ini, membiarkan Long Seven mundur dari mist battlefield dengan aman. Bab 2170, Penghancuran Petir Surgawi Mendesah, Anda seharusnya tidak memprovokasi Ye Yuan. Melihat Long Seven, Long Zifeng tidak bisa menahan nafas saat dia berkata. Long Seven menahan rasa sakit dan berkata dengan gigi terkatuk, bagaimana orang ini bisa begitu kuat. Long Zifeng berkata sambil tersenyum pahit, kuat. Jiwa naga atavisme, transformasi ketujuh yang sempurna, seni rahasia untuk mengontrak kekuatannya, tidak bisakah dia menjadi kuat. Aoyu memprovokasi Ye Yuan dan sudah diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki. Karena kamu bisa keluar dengan selamat sudah dia menunjukkan kemurahan hati. Sekarang, mungkin hanya ada Long Yuan yang bisa bertarung dengannya. Petik 2 Long Seven memiliki tatapan tercengang, mulutnya menganga. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kartu truf Ye Yuan sebenarnya sangat banyak. Selanjutnya, setiap kartu truf cukup untuk mengejutkan jiwa. Dia sebenarnya masih mencari masalah, berpose di depan Ye Yuan. Untungnya, tidak banyak orang yang tersisa di Miss Battlefield saat ini. Dia diusir ketujuh dari yang terakhir. Ini juga untuk mengatakan bahwa dalam pertempuran putra naga kali ini, dia berada di peringkat ketujuh, agak sesuai dengan namanya. Tiba-tiba, seorang kaisar surgawi berteriak kaget, cepat lihat. Ye Yuan dan Long Yuan telah bertemu. Kali ini, ini benar-benar pertemuan karakter yang kuat. Pemenang di antara mereka mungkin akan menjadi juara kali ini. Petik 2 Ye Yuan merasakan posisi kristal asal naga dan bertemu langsung dengan Long Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan, Long Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar bisa berjalan sampai sekarang. Tidak bertemu Ye Yuan untuk waktu yang lama, dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sudah lama mati. Bisa sampai ke titik ini, sepertinya kamu masih memiliki sedikit kekuatan. Namun, Anda tidak boleh terlalu sombong. Long Yuan berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Kata-kata ini jelas tidak berencana melepaskan Ye Yuan. Kata-kata yang dikatakan Ye Yuan di luar jelas telah memicu dia, kebanggaan orang nomor satu putra naga langit ini. Kata-kata semacam itu yang menunjukkan penghinaan pada semua jenius, hanya dia yang layak untuk mengatakannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum ringan, Sombong, bukan. Saya rasa tidak. Saya baru saja menyatakan fakta. Petik 2. Apakah begitu? Mata Long Yuan sedikit menyipit. Tiba-tiba, telapak tangannya terangkat. Itu sebenarnya adalah tangan naga langit sementara. Gerakan ini secepat kilat dan sebenarnya tidak membutuhkan waktu untuk merapalkan mantra-nya. Bergerak atas kata ketidaksetujuan. Mati. Long Yuan berteriak dengan dingin. Ye Yuan sudah menjadi orang mati di matanya. Ye Yuan tertawa dingin dan dengan backhand, itu adalah Grand Universe Seppalem. Bang. Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa langkah dan menstabilkan sosok mereka. Eh. Long Yuan berteriak terkejut. Jelas, dia sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Di luar kata, kelompok kaisar surgawi sangat terkejut. Long Yuan benar-benar menguasai Transient Heavenly Dragon Hen juga. Anak ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Ye Yuan hanya mengandalkan atafism Dragon Soul untuk menguasai Transient Heavenly Dragon Hen. Namun Long Yuan dibudidayakan dengan mengandalkan bakatnya sendiri. Sebagai perbandingan, siapapun yang lebih unggul dapat ditentukan sekaligus. Petik 2. Sampai sekarang, belum ada seseorang yang memaksakan kekuatan sejatinya. Bertanya-tanya apakah Ye Yuan bisa melakukannya atau tidak. Petik 2. Saat kedua orang itu menyerang, sekelompok kaisar surgawi semuanya condong ke arah Long Yuan secara sepihak. Bukan karena Ye Yuan tidak luar biasa, tapi Long Yuan yang terlalu misterius. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kemampuan surgawi bawaannya sama sekali. Bahkan tangan naga langit Transient, itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Mereka praktis telah melihat semua kartu truf Ye Yuan. Tapi kartu truf Long Yuan, mereka tidak melihatnya sama sekali. Apakah lawan Long Yuan tidak kuat? Tentu saja tidak. Long Yuan sudah memusnahkan beberapa putra naga langit yang kuat yang berjalan sampai sekarang. Kekuatan beberapa orang bahkan lebih kuat dari Aoyu setelah berevolusi. Tapi meski begitu, tidak ada yang bisa memaksakan kekuatan sebenarnya dari Long Yuan. Bisa dilihat betapa misteriusnya dia. Sebaliknya, kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan praktis sudah batasnya. Karenanya, semua orang secara alami merasa lebih optimis tentang Long Yuan. Alasan mengapa benteng naga langit kuat adalah karena garis keturunan mereka sangat kuat. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Aoyu membangunkan tanda naga langitnya untuk kedua kalinya. Karena saat membandingkan garis keturunan, dia bahkan mungkin kalah dengan Long Yuan yang hanya terbangun sekali. Ini adalah besarnya perbedaan, dan juga perbedaan bakat. Tidak mungkin untuk menebusnya. Long Yuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan agak terkejut, memang memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar dapat memblokir tangan naga langit transien saya dengan Grand Universe Palem. Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya sedikit serius. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, orang sombong lainnya. Anda menjadi sedikit serius. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Anda dapat membuat saya sedikit serius atau tidak. Petik 2. Long Yuan memiliki penampilan melihat ke bawah dari atas saat dia berkata dengan dingin, kamu sebaiknya sedikit lebih serius. Jika tidak, saat aku bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi serius lagi. Petik 2. Selesai berbicara, energi vital Long Yuan melonjak ke langit. Roh naga sejati muncul di belakangnya. Itu adalah pembantaian abadi tirani naga lagi. Namun, pembantaian abadi tirani naga Long Yuan jauh lebih kuat daripada Aoyu. Aura roh naga sejati itu memberi Ye Yuan perasaan gunung. Tai menekan dari atas. Untuk bisa memaksaku menggunakan kemampuan divine bawaan, kamu bisa cukup bangga. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Long Yuan tampak memiliki segalanya di bawah kendali, tiba-tiba menepiskan telapak tangan. Ye Yuan tertawa ringan, tangan naga langit transien sejati menembak dengan ganas. Bang! Dua kekuatan menghilang dengan ledakan keras, kembali ke ketenangan. Serasi sekali lagi. Mata Long Yuan menyipit, jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengetahui tangan naga langit transien juga. Lebih jauh lagi, sebelum gerakan ini meletus, sebenarnya tidak ada sedikit pun jejak gelombang. Saat itu mereka bertukar pukulan, Long Yuan merasakan kekuatan yang bisa menjatuhkan gunung dan membalikkan lautan meletus, membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mirip dengan tangan naga langit transien, kekuatan gerakan Ye Yuan tidak tahu berapa kali lebih kuat darinya. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan pada akhirnya. Orang ini tidak sederhana. Namun, itu juga tidak sederhana. Bagi Long Yuan yang sombong, tidak ada yang dia hormati. Ini adalah kekuatan setelah kamu serius. Itu juga tidak banyak. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Long Yuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu sedang terburu-buru untuk mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi. Itu hanya untuk melihatnya membuka kedua tangan, menekup jari-jarinya untuk membentuk cakar, menggantung di atas di udara. Di belakangnya, roh naga sejati muncul sekali lagi. Kali ini, roh naga sejati lebih solid daripada yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya. Angin kencang menyapu, rambut Long Yuan berkibar, mirip dengan dewa. Retak, retak, retak. Arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas kekosongan. Seluruh medan pertempuran kabut tampaknya telah berubah menjadi lautan petir yang tak berujung. Long Yuan menggunakan matanya seperti melihat seekor semut saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan sejatiku setelah menjadi serius. Kemampuan surgawi bawaan kedua yang dipahami orang lain sebagian besar adalah tinju biduk tanpa batas. Tapi kekuatan garis keturunan saya jauh lebih murni dari mereka. Kemampuan surgawi bawaan kedua yang saya pahami adalah penghancuran petir surgawi ini. Petir surgawi ini adalah petir yang menggerakkan langit, tidak dalam lima elemen. Itu adalah kilat yang dikendalikan oleh roh naga sejati, yang mampu memusnahkan banyak sekali kehidupan di bumi. Melihat kemampuan surgawi ini, Anda bisa mati dengan tenang. Petik 2 Di dunia luar, kelompok kaisar surgawi sudah lama menatap dengan tercengang dan mulut mereka ternganga. Tidak ada yang mengira bahwa bakat Long Yuan sebenarnya sangat hebat. Untuk kemampuan divine bawaan kedua, dia benar-benar membangkitkan divine lightning devastation. Raksasa, ini monster sejati. Petik 2 Kehancuran petir surgawi. Putra naga langit yang mampu membangkitkan kemampuan surgawi bawaan ini adalah satu dari sejuta. Petik 2 Anak ini pasti akan menjadi kekuatan besar lain dari klan nagaku di masa depan. Selamat menikmati! Terima kasih.